Halo Zodiac Gemini, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dengan cerita kalian, tapi bisa kalian coba secara garis besarnya kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian gitu ya. Dan pembacaan ini aku akan mengambil tema tentang siapakah atau apakah yang sedang dia prioritaskan untuk 7 hari ke depan gitu ya, dan aku tidak menentukan waktunya apakah tanggal berapa sampai tanggal berapa, no, tapi ini bersifat timeless. Jadi, kapanpun kalian akan menemukan atau menonton video ini, dari saat kalian menonton, kalian hitung saja ke depannya, mungkin energi kalian saat itu pun yang akan tertarik atau terbaca olehku gitu ya, jadi tidak aku tentukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini bersifat timeless. Jadi, kapanpun bisa resonate sesuai dengan situasi kalian aja ya. Oke, misalkan kalian ingin tahu siapa sih yang ingin dia prioritaskan entah itu dianya adalah suamimu, pasanganmu, mantanmu, atau siapapun itu orang terdekatmu, ya boleh kalian fokuskan saja siapa orangnya, kalian fokuskan wajahnya, sebutkan namanya di dalam hati. Oke, ya pembacaan kali ini bisa face-face saya, bisa ini jadi cerita kamu, atau mungkin ini dia yang kamu fokuskan, jadi tidak usah dipusingin gitu ya, tidak usah dipusingin, karena pembacaan ini kan bersifatnya general dan kolektif, ya. Jadi, tidak usah kalian pusingkan. Oke, disini ada 5 kartu ya, tadi terjatuh ada 7 of cup, ini terbalik. Kemudian, 9 of pentacles juga terbalik. Kemudian, temperance juga terbalik. Kemudian, 10 of pentacles. Dan 9 of cups. Oke, kalau dari kartu nih ya, ada suatu proyek atau suatu keinginan yang dia ingin lakukan gitu ya, misalkan ini proyek yang sedang dia kerjakan. Terus, aku rasa disini ada sesuatu, entah itu persaingan ya, entah itu kecerobohan atau stagnasi ya. Oh, gini, dia itu sedang bingung ya, sedang stuck, sedang intinya proyek ini tuh ternyata banyak loh saingannya gitu ya. Apa yang sedang dia kerjakan ini sebenarnya pesaingnya tuh banyak, banyak. Dan, dia ini bingung karena strategi-strategi dia atau ide-ide dia tuh stuck. Tidak ada yang bisa membuat konsumen atau cara kerja dia itu berbeda. Atau apa sih namanya tuh, intinya dia itu tidak punya sesuatu yang dia jual beda dari yang lain gitu loh ya. strategi baru atau nilai jual yang beda dari orang gitu loh ya, kreasi ya, bisa dari kreasinya itu beda dari orang itu dia belum dapet yang kayak gitu loh. Jadi, proyek dia atau pekerjaan yang sedang dia lakukan sekarang itu stuck ya, gini-gini aja. Gak ada perkembangan ya, gak ada perkembangan stuck sedangkan pesaing dalam usaha dia ini atau mungkin proyek dia ini tuh banyak orang yang meminati gitu. Tapi dia ide-nya tuh lagi stop, lagi berhenti gitu. Jadi, apa yang dia sekarang jalani itu gak ada nilai jual lebih gitu loh ya, gak ada nilai jual lebih dibanding orang-orang gitu loh ya. Aku rasa seperti itu, karena disini aku lihat juga ada Ten of Pentacles dan Nine of Cups. Aku rasa disini kalau untuk keuntungan dari proyek dia ini, yang sedang dia kerjakan ini tuh menghasilkan keuangan yang cukup besar ya. Ya, menghasilkan ya, keuntungan yang cukup besar. Ten of Pentacles dan Nine of Cups. Ya, ini keuntungan yang cukup besar loh gitu. Jadi, dia disini sedang fokus pada proyek dia atau keinginan dia ini. Sedang mencari gimana caranya nih proyek dia atau pekerjaan dia, yang sedang dilakukan itu ada nilai jual lebih. Jadi, orang-orang atau konsumen atau mungkin investor-investor itu mau datang kepada dia untuk entah itu membeli barang dia atau jadi memodali proyek dia seperti itu ya. Karena yang dia lihat ini ya, potensi untuk menghasilkan keuntungannya cukup besar gitu. Cukup dan sangat-sangat besar. Ya, dia bisa ya gitu deh. Ya, faham kan maksud aku ya? Kayak gitu ya. Intinya dia sedang stuck dalam usaha dia. Dia sedang gimana caranya mendapatkan ide ya. Karena disini pesaingnya banyak tuh ya. Untuk dia menghasilkan nilai jual lebih ya. Agar entah itu investor, entah itu konsumen, itu datang pada dia gitu. Karena dia lihat dari proyek dia ini atau kerja keras dia ini, dari pekerjaan yang dia lakukan sekarang itu menghasilkan keuntungan keuangan yang banyak. Like that. Seperti itu. Oke. Apalagi nih yang ingin aku bacakan ya. Jadi, proyeknya dia adalah untuk sekarang ketujuh hari ke depan adalah bagaimana cara dia mendapatkan ide ya. Untuk mendapatkan proyek ini atau menghasilkan keuntungan ini untuk mendapatkan konsumen atau investor yang datang. Seperti itu. Dia lagi fokus pada pekerjaan. Seperti itu. Oke. Tiba-tiba aku kepikiran gini nih pertanyaannya. Apakah untuk saat ini ya kamu pasangannya tetap menjadi prioritas dia? Ya, aku rasa sih iya sih ya. Namanya tetap aman ya. Masa nggak dia jadiin prioritas? Kan nggak mungkin ya. Tapi oke, kita lihat. Nggak apa-apa deh, boleh. Apakah kamu saat ini menjadi prioritas dia? Cukup sulit kartunya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, ada seven of swords. Terbalik ya. Kemudian ada two of pentacles. Kemudian ada eight of wands. Apakah kamu masih menjadi prioritas dia saat ini? Aku lihat ya. Di sini ada eight of wands. Jadi gini, kalau kamu pertanyakan seperti itu ya. Apakah kamu menjadi prioritas dia? Of course, dia tetap kok kamu menjadi prioritas dia. Jadi nggak usah pertanyakan ke dia. Karena di sini kalau kamu pertanyakan ini, kamu ngajak ribut sih sebenarnya ya. Karena dia lagi pusing dengan pekerjaannya sekarang. Kalau kamu pertanyakan ini, nggak perlu ditanyakan lagi gitu ya. Aku melihat di sini kamu memang pengen setiap harinya itu kayak disanjung, kayak di... Hmm, adalah ucapan setiap harinya bahwa aku cinta kamu kayak gitu ya. Kamu pengen kayak gitu setiap harinya. Tapi, not this moment gitu. Tidak seharusnya kamu ucapkan itu di saat seperti ini. Karena dia benar-benar lagi pusing loh. Dengan ini gitu ya. Dengan karir dia ini gitu. Dengan pekerjaan dia gitu deh. Kamu di sini terlalu tergesa-gesa gitu. Kalau kamu menanyain ini gitu ya. Nggak perlu ditanyain lagi. Kamu itu memang masih prioritas dia kok gitu. Ya. Dia cinta banget kok sama kamu gitu. Makanya dia di sini berusaha banget untuk mendapatkan keuntungan ini. Ya, agar dia juga memberikan kebahagiaan secara finansial ke kamu gitu. Jadi ya, nggak perlu deh kamu pertanyakan ini. Dia memang benar-benar cinta kok sama kamu. Ya, yakin aja deh. Percaya sama dia gitu ya. Dia memang sibuk. Aku rasa dia memang di sini. Kalau secara perhatian. Memang sedang berkurang dengan kamu gitu ya. Kurang perhatian dengan kamu setiap malamnya. Seperti itu setiap dia pulang kerja. Dia nampak lelah, capek, langsung tidur. Seperti itu. Jadi aku rasa memang kamu di sini merasa bahwa kok dia kurang perhatian lagi sekarang gitu ya. Tapi tenang aja. Eh, kauf on. Dia cinta banget sama kamu. Ya, cuman untuk sekarang dia memang lagi fokus pada pekerjaannya. Ya gitu. Jadi, nggak ada waktu lagi gitu loh. Untuk bermesra-mesraan kayak pasangan baru. Ya, pasangan baru gitu. Udah nggak gitu. Ya, dia di sini memang fokus pada itu pekerjaan gitu. Tapi kalau dia bilang om prioritasnya, yes, of course. You are his priority. Atau gitu ya. Kamu tetap prioritasnya gitu ya intinya. Oke. Lagi nih yang harus aku bacakan untuk kamu. Kayaknya udah cukup ya. Tentang prioritas-prioritasan tuh ya. Kamu tetap prioritas dia. Kamu tetap cinta dia kok. Maksudnya gini. Kamu tetap dia kok yang dia cintai gitu ya. Kamu tetap cintanya gitu lah. Lovely-dovely deh. Gitu deh. Udah pokoknya. Oke. Untuk ini aja. Zodiac deh. Zodiac yang... Terhubung dalam pembacaan ini gitu ya. Oke. Aku bisa sih. Kedua belas Zodiac itu ada semua sih ya. Ada Leo, Sagittarius, dan Aries. Kemudian ada Aquarius, Gemini, dan Libra. Kemudian ada... Oke. Cancer, Scorpio, dan Pisces. Kemudian ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ya. Jadi aku rasa ke dua belas itu ada semua ya. Di dalam pembacaan ini bisa resonate sama. Kalau misalkan kalian paham dengan pembacaan aku ini. Dan situasinya tuh sama dengan situasi kalian. Gitu. Tenang aja. Pasangan kalian tuh cinta sama kalian. Gitu. Terus ada Zodiac yang... Kuat banget nih energinya. Ada Temperance ya. Ini Sagittarius ya. Gen kalian atau pasangan kalian itu... Sagittarius gitu ya. Atau orang yang kalian fokuskan ini Sagittarius. Seperti itu. Aku ngerasa ini sih energy couple ya. Energy orang yang sudah jadi suami istri. Aku ngerasanya seperti itu. Kalaupun misalkan kalian masih pacaran. Atau ini tentang gebetan kalian. Ya. Dia memang lagi fokus sama kekerjaan kalian. Dan kalau ditanya. Kamu masih prioritas dia. Ya. Dia masih cinta aku sama kamu. Siapapun deh kamu ya gak harus suami istri. Kalau kamu pasangannya. Ya. Gitu. Intinya disini kamu memang punya hubungan dengan dia. Gitu ya. Ada hubungan dengan dia. Gitu. Ya. Kamu masih prioritasnya. Gitu. Tapi kalau disini kamu cuman seorang. Yang masih intip-intip dia. Gitu ya. Atau. Kamu baru ngincer dia. Gitu ya. Nantinya dia disini lagi fokus deh sama pekerjaannya. Gitu. Mungkin kalau misalkan kamu itu cuman ngitip-ngitip dia gitu ya. Dan dia misalnya gak kenal kamu. Atau. Dia belum tahu kamu. Ya. Aku rasa gak ada si cerita ini. Dia cinta kamu atau apa. Enggak. Ya. Intinya dia disini fokus pada pekerjaannya. Pada karir dia. Pada strategi yang harus dia cari. Ya. Gitu. Oke. Sekian dulu ya. Zodiac Gemini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah. Gak usah dipaksakan. Gak usah marah-marah. Slow down aja. Mungkin pembacaan kali ini bukan untuk kalian. Kalau yang belum resonate ya. Kalian bisa nanti cari-cari di video-video aku sebelum-sebelumnya. Atau nanti di pembacaan aku berikutnya. Mungkin energi kalian yang akan tertarik oleh aku gitu ya. Oke. Salam sehat untuk kalian semua. Dan bye-bye.